Ketegangan Amerika Serikat dan Rusia meningkat di Syria Angkatan Udara Amerika Serikat menuduh jet tempur Rusia mengganggu misi Amerika di langit Syria Jet tempur Rusia mengganggu pesawat Amerika dalam misi anti-ISIS di Syria, kata militer AS Rabu tanggal 5 Juli dalam pernyataan resminya. Tak sekadar menuduh, Amerika mengunggah rekaman video tiga jet tempur Kremlin mengganggu misi tempur pesawat tanpa awak Amerika. Sebelumnya hari ini sekitar pukul 10.40, pesawat militer Rusia terlibat dalam perilaku yang tidak aman dan tidak profesional saat berinteraksi dengan pesawat AS di Syria, kata Lieutenant General Alex Grinkiewicz, General AS yang bertanggung jawab atas operasi udara di Timur Tengah. Tiga drone MQ-9 Amerika sedang dalam misi melawan target ISIS ketika tiga jet tempur Rusia mulai mengganggu drone tersebut, menurut Lieutenant General Grinkiewicz. Jet Rusia menjatuhkan beberapa suar parasut di depan drone Amerika, memaksa pesawat untuk melakukan manuver mengelak. Seorang pilot Rusia kemudian memposisikan pesawat mereka di depan MQ-9 dan mengaktifkan afterburner, sehingga menyulitkan drone Amerika untuk beroperasi dengan aman. Peristiwa ini merupakan contoh lain dari tindakan tidak profesional dan tidak aman oleh Angkatan Udara Rusia yang beroperasi di Syria, yang mengancam keselamatan pasukan AS dan Rusia, kata Lieutenant General Grinkiewicz. Dia mendesak pasukan Rusia di Syria untuk menghentikan perilaku sembrono mereka dan mematuhi standar perilaku yang diharapkan dari Angkatan Udara Profesional. Rusia belum merespon tuduhan Amerika ini. Baik AS dan Rusia beroperasi di Syria. AS sebagai bagian dari koalisi anti-ISIS, dan Rusia mendukung Presiden Syria Bashar al-Assad. Insiden ini terjadi hampir empat bulan setelah jet tempur Rusia memaksa jatuh drone MQ-9 AS di atas laut hitam setelah merusak baling-balingnya dengan manuver getarannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!